assalamualaikum hai semua pada video kali ini mom aca akan sharing lumpia isi rebung ini bisa dibuat stok camilan di rumah bisa dijadikan frozen cara membuatnya mudah dan praktis untuk kulitnya saya beli yang sudah jadi untuk bahannya disini ada rebung, rebungnya sudah saya rebus sampai lunak kemudian ada kulit lumpia beli yang sudah jadi kemudian untuk bumbunya sederhana, ada bawang merah, bawang putih yang sudah saya cincang kalau ada bawang bumbu boleh ditambahkan kemudian untuk bumbunya standar ada penyedap, merica gula pasir kemudian sedikit garam kemudian kecap kemudian disini saya membuat larutan terigu untuk perekatnya untuk langkah pertama kita buat isiannya dulu siapkan penggorengan kemudian tambahkan sedikit minyak lanjut tumis bawang merah dan bawang putih kalau ada udang mau ditambahkan udang atau ayam boleh atau telur juga boleh tapi karena kakak arsaka itu sukanya yang original jadi ini saya menggunakan rebung saja kemudian kalau sudah kita masukkan rebungnya kemudian tambahkan dengan air secukupnya kemudian bumbunya dimasukkan kemudian lanjut tambahkan dengan kecap secukupnya jangan terlalu banyak cukup agak kecoklatan saja kemudian kita aduk sampai tercampur merata jangan lupa dikoreksi dulu rasanya setelah airnya menyusut kita matikan dan kita taruh di piring kemudian lanjut kita isikan ke kulit lumpia cara membuatnya mudah tinggal ambil kulit lumpia kemudian isi dengan secukupnya isian rebung yang sudah dibuat kemudian pada kanan kirinya kita gulung ke dalam kemudian tinggal kita gulung dan pada ujungnya diberi larutan terigu yang sudah kita buat tadi lakukan lakukan terus sampai semua bahannya habis biar lebih jelas ini saya ulangi sekali lagi ambil satu lembar kulit lumpia kemudian isi dengan isian rebung yang sudah dibuat tadi kemudian dilipat digulung dan pada ujungnya ditambah dengan perekat dari larutan terigu kemudian ini hasilnya kita susun di kotak plastik seperti ini ini bisa kita jadikan sebagai frozen nah jadi kita goreng sewaktu-waktu panas-panas cocok buat camilan di saat musim hujan seperti ini terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum